Oke, partner. Kembali lagi dengan saya, Guantra. Di video kali ini kita akan review satu paket, ini sedang saya siapin. Ini adalah paket PAS 1. P-A-S 1. Passion 1. Oke. Jadi, di video kali ini, teman-teman dapat dua speaker dengan ukuran 12 inci. Oke, langsung saya sebutin untuk item apa saja yang teman-teman dapat di karaoke PAS 1 ini. Teman-teman dapat dua speaker dari asli dengan tipe Passion 12. Ini ukuran 12 inci dengan karakter 3-Way. Kemudian untuk amplifier kita menggunakan dari asli juga dengan tipe RMA 500A. Untuk amplifier ini 500W dan untuk kualitas suara tidak perlu diragukan lagi. Ada juga player karaoke dari Geissler dengan tipe M19 yang bawah lagunya sudah hampir 50.000 lagu yang teman-teman bisa download juga ke depannya. Dan semua bahasa atau semua lagu terkecuali ini lagu daerah ya, teman-teman tidak dapat. Atau teman-teman juga bisa langsung ases ke YouTube supaya teman-teman bisa nyanyi lagu dari YouTube seperti handphone lah setidaknya ya. Untuk M19 ini yang tipe baru tipe V2, belum pernah saya review. Yang dulu-dulu pernah saya review yang tipe V1 yang versi sebelumnya. Nah ini tampilan yang terbaru sudah sangat responsif. Kemudian untuk lagu-lagunya juga sudah banyak sekali ya. Itu update-an 2 tahun yang lalu kan masih lagu-lagu gitu equalizer maupun prosesor. Karena amplifier ini sudah dilengkapi semua fitur yang dibutuhkan. RMA 500A ini sudah punya inputnya ada 2 ada optical, kemudian ada bluetooth, kemudian juga ada coxial ya. Untuk amplifier-nya ini juga sudah dilengkapi dengan key control. Jadi kalau misalkan teman-teman ada DVD player yang membutuhkan key control, nah ini RMA 500A sudah dilengkapi semua fitur yang dibutuhkan ya. Cocok buat karaoke maupun komersil karaoke juga sudah sangat mempuni. ini tidak perlu ragu karena satu pack full asli ini sudah sangat sangat mantul untuk buat karaoke ya. Kita akan tes suara musik. Mari kita tes. Ini kalau saya nyanyi biasanya teman-teman tidak sudah jadi beli biasanya ya. Jadi kayak suara vokal gini aja teman-teman bisa ngerasain hasil suaranya oke banget. Kemudian untuk player karaoke ini semua lagunya sudah full HD dan semuanya sudah ada video clip-nya. Jadi bukan kayak lagu-lagu yang lama ya. Kayak midi gitu. Itu vokalnya yang memang sudah bisa sudah di off-kan. Nah kalau yang ini video clip-nya asli semua vokalnya bisa di munculin dan bisa dinyalain. Ini coba satu contoh ya. Ini kan tanpa vokal. Kita nyalain vokalnya. Kayak gitu ya. Jadi ini saya takut kena copyright. Jadi saya matiin aja. Ya ke depannya kalau teman-teman mau player karaoke-nya aja bisa video call di nomor yang sudah saya sediain. Jadi pengen tahu nih lagunya ada atau tidak silahkan video call langsung di nomor yang sudah saya terterakan di deskripsi box. Nah selain berkaroke teman-teman juga bisa buat pemakaian meeting kegiatan kecil-kecilan kayak di kampung ya. Bisa kamu disewain juga bisa karena ini ukuran 12 inci. Yang biasanya kalah hanya subwoofer-nya aja. Karena ini subwoofer hanya pemakaian di dalam ruangan. Jadi di luar lapangan 12 inci. 250 watt memang agak kurang ya. Kayak gitu. Baik untuk harga langsung saya sebutin di satu paket di video ini 25.560.000 teman-teman bisa kontak langsung. Harga diskon pastinya ya. Kalau teman-teman beli di offline lebih memudahkan pastinya lebih saya kasih diskon lagi. Intinya semua asli disini original dan bergaransi 1 tahun. Untuk pengiriman di luar kota teman-teman tidak perlu ragu. Kita udah safety packing double dust. Kemudian kalau misalkan ada kendala di luar sudah sampai di tempatnya teman-teman nah ada kendala kita juga langsung tuker baru. Tapi tergantung dari kesalahan dari ekspedisi atau kesalahan dari kami. Kayak gitu ya. Oke kita mulai cara pemasangan dari player karaoke. Disini ada merah hitam. Eh disini ada merah dan putih. Bapak ambil merah dan putih ini audio out-nya dari Geisler. Kita masuk ke terserah. Bapak bisa masuk AUX 1, AUX 2. Ya kita masuk disini. Yang penting AUX input 1 dan 2. Oke merah putih ini sudah. Kemudian kita beralih ke subwoofer. Nah subwoofer ini sudah ada tulisannya SUBOUT ya. SUBOUT. Oke. Subwoofer kita ambil. Merah putih. Volumenya disini. Ini volume masternya dari ampli. Dan volume di subwoofer disini. Nah ini input dari subwoofer kita masukin input. Ya sub in. Oke. Subwoofer input. Kita masuk sini. Kiri dan kanan. Volumenya teman-teman bisa ambil. Ini lopas filter dan ini volumenya disini. Karena ini ukuran 12 inci jadi teman-teman untuk ukuran 5x3 ini sudah sangat mempunyai. Tapi di atasnya tergantung dari pemakaian musik masing-masing ya. Nah untuk mic wireless ini ada namanya receiver. Ini antenya kita pasang kayak gini. Ada arah pinnya. Kiri kanan kita masuk putar ke kanan ya. Kalau mau keluarin putar kiri tarik. Nah kayak gitu. Oke habis itu ada kabel akai to akai. Oke. Habis ini ada satu adaptor juga kita masukin. Nah untuk ujung penghubungnya teman-teman bisa masukin ke sini. Input mic. Mic 1, mic 2 terserah. Teman-teman bisa masuk disini. Nah canggihnya ini amplinya ini kita masukin ke mic tidak ada suara kayak cetak. Mantap sekali ini. Oke. Untuk output dari speaker ini ada merah dan putih. Tinggal ikutin aja. atas bawah ya. Ini speaker 1 dan speaker 2 kita langsung tarik kabel ke speaker. Oke. Untuk cara pemasangan gampang ya. Putar keluar sedikit. Ini ada lubangnya. Masukin ke dalam. Habis itu di kunci. Rappet. Seperti itu. Untuk cara pemasangan sangat gampang pengoperasinya juga. Nah untuk tampilan pertama di Geissler teman-teman bisa mau pilih nama artisnya misalnya Judika. Judika. Ini langsung keluar Judika. J-U-D-I-K. Judika disini. Oke. Nah ini teman-teman bisa lihat untuk lagu-lagunya sudah banyak. Nah. Saya mau jelasin disini ada lambang klot dan disini ada lambang atas ke atas ya. Pana rownya gitu. Yang ada lambang awan ini ketika kita klik dia langsung download. Setelah itu teman-teman mau lihat presentasi berapa persennya teman-teman bisa lihat disini. Sedang kita download. Nah. Connect internet pada saat mau download lagu saja. Untuk Geissler ini harddisk nya 2TB sudah bawaan lagu hampir 50 ribu lagu. Jadi connect wifi saja pada saat mau download lagu. Nah ini volume disini teman-teman bisa belajar. Ini bisa bahasa Indonesia juga. Sangat gampang untuk pengoperasiannya teman-teman bisa pilih. Habis ini vokal mau dimatikan dari sini. Menyelangkan dari sini juga ya. Nah untuk teman-teman yang mau atur key control dari sini. Nah ini kita coba ya. Key control dari sini. Ini turun. Min 5 sama naiknya 5 juga. Jadi musik dari bluetooth semuanya sudah bisa dikontrol dari sini. Kemudian di sini display ada AUX 1 ya. Kalau misalkan teman-teman masuk di AUX 2 tekan input di sini. Ini AUX 2 berarti yang sebelahnya itu. Intinya teman-teman bisa menggunakan lebih dari 2 player karaoke ya. Atau 2 DVD. Tekan sekali lagi ini input optical ya. Jadi kalau teman-teman ada TV Android yang sekarang sudah menggunakan optical nah ini sudah bisa terkoneksi dari ampli ini. Habis ini ada coxial ini sama kayak TV Android ada coxial ada juga yang optical. Kemudian ada bluetooth nah ini bluetoothnya teman-teman tinggal connect aja nama bluetoothnya RMA 500A gampang sekali ya. Kita balik lagi. Habis ini untuk volume efek efek volume di sini mic volume di sini dan musik volume di sini. Atur di sini ada delay barisan di sini ada tulisan efek efek itu adalah EHO ya. Kemudian di sini mic tone-nya mic tone ini buat mic wireless-nya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kurang bass middle, triple mainkan saja di sebelah sini. Setelah ini di sini ada ini ada volume mic 1 mic 2 dan mic 3 4 ya. Volume-nya sudah atau gain-nya di sebelah sini. Kemudian di sini musik tone ini khusus bermusik disediain bass middle dan triple. Kemudian ada balance-nya kiri-kanan ini tetap ditaruh di tengah supaya balancing untuk speakernya. Setelah ini musik volume bisa diatur dari sini. Ini musiknya dari sini. Mic volume jadi disini efek volume disini. Jadi sesuaikan saja. Satu lagi saya lupa ini ada FBX ini kayak anti-feedback jadi teman-teman ruang kecil tidak perlu ragu ini sudah disediain FBX jadi selain anti-feedback dia juga kayak vibranya gitu jadi kayak gini dia jadi bikin kita getar untuk suaranya jadi tanpa ada dikasih vibra lah kayak gitu jadi tanpa mempengaruhi suara vokal yang kita ini hanya anti-feedback aja semakin banyak anti-feedbacknya semakin bergetar suara kita ya cik 123 123 cik low low oke baik ini teman-teman dapet satu buah remote teman-teman bisa next review mode teman-teman bisa atur disini kemudian ada key control juga dari sini kayak gitu ya sudah lengkap tinggal teman-teman nyanyi seperti biasa please 123 baik terima kasih sudah menonton video ini jika terpertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah saya terima kasih juga kepada Pak Anies diberada di Kupang sudah beli satu paket pas satu ini semoga suka semoga awet dan pastinya saya tidak ragu dengan tipe atau paket seperti ini buat karaoke ini sudah sangat mantul sekali terima kasih Pak Anies saya selalu rejeki dilancarkan amin dan thanks for watching